Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian usulul fiqh yang pada kali ini kita akan membahas mengenai ijma as-sukuti ijma itu sepakat ya jadi kalau misalnya dalam konteks ini itu para ulama bersepakat menghukumi sesuatu permasalahan disitu ijma ya kemudian ada kata as-sukuti as-sukuti ini dimakna mempunyai arti diam jadi gampangnya ntar konteksnya ini jadi ada ulama yang bersepakat misalnya sebagian ulama sepakat tapi ada sebagian yang lain ulama itu diam kita langsung masuk saja gimana itu itu maksud dari pada ijma as-sukuti nah wal ijma ini masih membahas mengenai ijma dulu ya wal ijma'u ijma yasih hubikau lihim wafi'lihim itu dipandangsa dengan ucapan dan perbuatan mereka jadi ijma itu gak hanya terbatas pada ucapan saja ya tapi perbuatan pun yang dilakukan oleh para ulama itu pun sudah menunjukkan adanya ijma nah ini contohnya kaya kulu seperti mereka mengatakan bizawazisya'in sesuatu itu boleh bizawazisya'in ini terjemahnya sesuatu itu boleh awyaf'aluhu atau mereka melakukan itu melakukan sesuatu itu ya nah berarti disini ada dua yang perlu digaris sebawahi mereka mengatakan atau mereka melakukan nah perbuatan mereka terhadap sesuatu itu menunjukkan atas kebolehan ya kenapa lia'i ismatihim? karena mereka para ulama itu terpelihara nah yang dikelandaki terpelihara disini yaitu mereka terpelihara dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan jadi mereka terpelihara daripada bersepakat maksudnya bersepakat melakukan hal-hal yang tidak boleh kamat takut dana sebagaimana dulu sudah dibahas ya nah jadi ucapan perbuatan itu dipandang sah dianggap sebagai ijma daripada apa yang sudah dilakukan oleh para ulama nah kemudian wabiqaw lil ba'adi wafi' lil ba'adi nah ini pun dianggap ya apa sih dipandang sah juga dengan adanya perkataan daripada sebagian orang perbuatan dari sebagian orang dan perkataan dan perbuatan itu telah menyebar telah tersebar wasukut nah disini wasukutil ba'adi dan para ulama yang lain pun diam nah itu disebut dengan ijma' sukuti jadi ada ulama berucap sebagian kayak gini dan sebagian ulama pun ada yang diam disini ya ada sebagian ulama itu berucap berkinak tapi sebagian yang lain dia diam nah diamnya disini ulama itu menunjukkan atas apa ya bisa atas semungkin kesepakatan atau ya hanya sebatas diam nah tapi disini kita sebut dengan ijma' sukuti kayak gitu jadi ijma' sukuti itu kalau misalnya disini nomor sembilan ya mana nomor sembilan ijma' sukuti ayyufti ya mustahid berarti seorang mustahid itu berfatwa bihukmin terhadap suatu hukum kemudian wayaskutu ahlu asrihi nah kemudian para ulama di masa itu diam ba'da ilmihim setelah mereka mengetahui itu mengetahui apa yang telah difatwakan oleh mustahid itu bima'aftabihi terhadap apa yang ia telah fatwakan itu dan mereka walam yungkiru alaih dan mereka tidak mengingkari alaih kepada mustahid ya jadi kayak misal ada sebagian ulama bersepakat tentang sesuatu tapi sebagian ulama yang lain diam dan tidak mengingkari apa yang telah disepakati sama ulama yang tadi nah itu disebut dengan ijma' sukuti ya nah kemudian disini ijma' sukuti sendiri kalau misalnya kita masuk dalam sarahnya disini ya nah disini imam' haramain ya di dalam sarah warokat mengatakan bahwasannya ijma' sukuti itu sebagai hujjh hujjh itu maksudnya ketika hukum itu telah dikeluarkan maka maka wajib diamalkan wajib dilakukan Wajib diterapkan apa yang sudah menjadi hukum itu Kayak misal ulama bersepakat kalau misal Khomer itu haram Nah yaudah itu dijadikan hujah kalau Khomer itu haram Nah di dalamnya juga ada Ahmad, Imam Ahmad dan Akhtarul Hanafiya Nah tapi disini seperti sebagian daripada Syafi'nya Seperti Abi Ishaq Al-Isfiroyini Wabi Ishaq Al-Syirozi Nah kemudian tapi disini Al-Imamul Harumen memilih di dalam kitab Al-Burahan Bahwasannya Ijmat Sukuti itu bukan dijadikan sebagai hujah Itu mengikut daripada Imam Al-Syafi'i Qawlul Qadi Al-Baqilani Wa akhtarahu dan Imam Ghazali Fahrul Razi wal Beboi Disini semuanya Imam Usul ya Maksudnya ulama-ulama Usuli Abu Abdullah Al-Baswari Al-Mu'tazili Nah jadi memang Imam-Imam ini Kayak misal Imam Al-Syafi'i Qadi Al-Baqilani ini memiliki Jadi Ijmat Sukuti itu bukan dijadikan sebagai hujah Karena memang terlevel-level daripada hujah sendiri terbanyak Misal kita kan yang terkenal itu hujah kita dalil ya Misalnya yang dijadikan sebagai argumentasi mengenai hukum Itu Al-Quran, Sunnah, Ijmat, Giyas, Istihasan terbanyak gitu ya Nah apa sih penetapan-penetapan hukum disini Nah itu saja untuk pertemuan kali ini mengenai Ijmat Sukuti Mudah-mudahan ada manfaatnya Kurang lebihnya mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!